Lagi pula semua orang tahu Demokrat itu kata nama Partai Demokrat dari Pak SBE Itu lambangnya nih, lambang ini nih Itu Pak SBE yang bikin Itu lagu Mars Itu juga lagu Mars Demokrat itu Pak SBE yang bikin Nah itu coba Rasman itu sama Pak Muldoko Sekarang lagi sibuk belajar bagaimana Itu menyanyikan lagu Mars Partai Demokrat Masih gak tahu dia itu Membicara soal sejarah Nah itu lagi, manifesto politik Partai Demokrat Itu ada dari Pak SBE juga Tanggal lahir Partai Demokrat Tanggal 9 September, tanggal lahirnya Pak SBE Jadi itu semua alasan Dan itu tidak memberikan bukti bahwa KLB itu bukan abal-abal Ini kan lucu itu Nah ini pentingnya kalau Bang Andi Bicara panjang lebar tanpa diselingi perdebatannya Nanti kita di sisi lain bisa wawancaranya sendiri Khusus dengan pihak yang diseberangnya Silahkan Baik, Bang Andi saya juga bertanya begini misalnya Kembali ke Pak Johnny Pak Johnny itu apakah selama ini memang kritis di dalam DPP Kemudian tidak didengarkan sehingga ada peristiwa-peristiwa semacam ini Atau sebenarnya selama ini juga ikut-ikut aja Mengalir-mengalir aja sebenarnya Tidak ada kita tahu Kita gak pernah dengar Kalau kan di dalam partai itu ada mekanisme internal Kalau ada komplain Namanya Dewan Kehormatan Partai Misalnya ada hal-hal yang menurut seseorang Di anggota kadar partai ada yang tidak beres Bisa diadukan di Dewan Kehormatan Partai Dan bisa bersidang di Mahkamah Partai Mahkamah Partai itu sebuah lembaga yang Diatur di dalam undang-undang partai politik Tidak ada Tidak ada gejala-gejala misalnya ingin memberontak Atau segala macam sebelumnya Biasalah kalau ada yang kritis Sampai 1 Februari itu ya Sampai 1 Februari itu Tidak ada kita Tetapi tiba-tiba ya mungkin itu belum ada yang beli Belum datang pembeli Nah begitu datang pembeli Jadi keluarlah semua alasan-alasan kritis itu Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar dunia gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan pekayu ini Dihentikan Aaaaah Medcom.id A part of Media Group News